Hai hai drama Korea lovers, pasti kalian udah nonton drama Korea dengan berbagai genre dong? Nah, kalau yang pemeran utamanya itu tinggal serumah, kalian udah pada nonton belum nih? Di video kali ini, Mimin sudah merangkum 6 rekomendasi drama Korea tinggal serumah. Penasaran? Yuk simak videonya! Tapi sebelum lanjut, ayo dong bantu support channel Mimin ini dengan klik tombol subscribe-nya dan aktifin lonceng notifikasinya supaya kalian selalu mendapatkan update-an dari video terbaru Mimin. Yang pertama ada Rooft of Prince Rooft of Prince adalah drama komedi romantis fantasi tahun 2012 dipintangi oleh Park Yoo Chun dan Han Ji Min. Drama ini bercerita tentang putra mahkota Joseon, setelah istrinya meninggal secara misterius, ia melakukan perjalanan waktu ke masa depan di mana ia bertemu wajah yang dikenalnya, perangkat modern dan intrik perusahaan. Dua tahun setelah hilangnya Taeyong yang diperankan oleh Park Yoo Chun, empat pria berpakaian era Joseon jatuh ke loteng rumah Park Ha yang diperankan oleh Han Ji Min. Karena lapar tak punya tempat tinggal dan tak memiliki tempat untuk dituju, empat pria tersebut memutuskan untuk menetap dengan Park Ha. Drama ini ditayangkan di channel SBS dengan 20 episode. Yang kedua ada Michael Franny Segu Miho. Michael Franny Segu Miho adalah drama komedi romantis fantasi tahun 2010 dipintangi oleh Lee Senggi dan Shin Min Ah. Drama ini bercerita tentang rubah berikor sembilan yang diperankan oleh Shin Min Ah, sedangkan Cha Dewung yang diperankan oleh Lee Senggi adalah seorang mahasiswa yang berasal dari keluarga kaya dan bercita-cita menjadi seorang aktor laga. Ketika dia berkunjung di sebuah kuil tua, tanpa sengaja dia membebaskan Gumiho dari sebuah lukisan tua yang berusia 5 abad. Ketika Dewung tahu identitas asli Miho, ia ketakutan dan mencoba untuk melarikan diri, tetapi ia malah jatuh ke jurang dan cedera serius. Kemudian Miho menyelamatkan Cha Dewung dengan berbagi manik magis dan cedera Cha Dewung pun langsung sembuh. Dewung pun tidak bisa jauh dari Miho karena manik Miho ada padanya. Sebaliknya, Miho pun membutuhkan Dewung dalam upayanya menjadi manusia dalam 100 hari. Maka dari itu mereka tinggal bersama dalam menjalankan misinya. Drama ini ditayangkan di channel SBS dengan 16 episode. Yang ketiga adalah Legend of the Blue Sea. Legend of the Blue Sea adalah drama fantasi romantis tahun 2016 dipintangi oleh Lee Minho dan Jun Ji Hyun. Drama ini terinspirasi dari legenda Joseon klasik dari kisah sejarah tidak resmi koleksi pertama Korea tentang seorang nelayan yang menangkap dan melepaskan Putri Dewung. Drama ini menceritakan kisah cinta seorang penipu dan Putri Dewung yang melakukan perjalanan melintasi lautan untuk menemukan nelayan tersebut. Singkat cerita, dengan beberapa reinkarnasi Damryong yang diperankan oleh Lee Minho dan Sehwa yang diperankan oleh Jun Ji Hyun, akhirnya bertemu kembali dan tinggal bersama. Drama ini ditayangkan di channel KBS dengan 20 episode. Yang keempat ada Strong Woman Do Bong Soon. Strong Woman Do Bong Soon adalah drama fantasi komedi romantis tahun 2017 yang dipintangi oleh Park Jung Sik dan Park Bo Young. Drama ini bercerita tentang seorang gadis bertubuh mungil dan terlihat biasa bernama Do Bong Soon yang diperankan oleh Park Bo Young. Di balik tubuh mungilnya, ternyata terdapat kekuatan super yang diperoleh dari keluarganya. Kemudian, ia bertemu dengan pemuda bernama An Min Hyuk yang diperankan oleh Park Jung Sik, seorang CEO perusahaan game. Mengetahui kemampuan super Bong Soon, Min Hyuk ingin memperkerjakannya menjadi pengawal pribadi. Bong Soon pun menerima tawaran ini dan Bong Soon pun tinggal di rumah An Min Hyuk. Drama ini ditayangkan di channel GTVC dengan 16 episode. Yang kelima ada Goblin. Goblin adalah drama fantasi romantis tahun 2016 yang dipintangi oleh Gong Yoo dan Kim Go Eun. Drama ini bercerita tentang seorang pria yang dihukum dengan memiliki hidup yang abadi yang diperankan oleh Gong Yoo sebagai Kim Shin. Kim Shin merupakan sosok Goblin yang ditugaskan sebagai peri pelindung nyawa. Goblin juga mengisahkan seorang wanita bernama Ji Eun Tak. Yang diperankan oleh Kim Go Eun merupakan seorang siswi SMA di mana hidupnya selalu penuh optimisme meskipun kenyataan yang didapatkannya cukup menyakitkan. Ji Eun Tak bahkan jatuh cinta kepada si Goblin. Goblin ini lantas mencari seorang pasangan dari kalangan manusia dengan tujuan untuk mengakhiri hidupnya yang abadi sebagai peri. Drama ini ditayangkan di channel TVN dengan 16 episode. Yang terakhir atau yang ke-6 ada drama The Hust. The Hust adalah drama sekolah romantis tahun 2013 yang dipintangi oleh Lee Min Ho dan Park Shin Hye. Drama ini bercerita tentang seorang gadis malang bernama Cha Eun Sang yang diperankan oleh Park Shin Hye. Ia adalah anak berbakti dan pekerja keras. Sepulang sekolah ia mengambil beberapa pekerjaan paruh waktu untuk membantu ibunya membayar hutang. Dia seorang yatim dengan ibu yang tidak bisa berbicara yang bekerja di rumah Kim Tan yang diperankan oleh Lee Min Ho yang secara otomatis Cha Eun Sang pun tinggal di rumah Kim Tan. Nah itulah ke-6 rekomendasi drama Korea Tinggal Serumah. Kira-kira drama apa yang sudah kalian tonton dan menjadi favorit kalian nih? Coba komen di bawah. Kalau kalian punya rekomendasi selain drama yang Mimin rangkum, tulis juga di kolom komentar ya. Thanks for watching and see you on the next video. See you on the next video.